Pemirsa pernikahan anak di bawah umur atau belum mencukupi umur 19 tahun di Kabupaten Batanghari meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Pernikahan anak yang masih di bawah umur ini tentunya menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Pada tahun 2020 tercatat ada 68 perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan agama Muara Bulian. Namun pada tahun 2021 lalu terjadi peningkatan yakni 77 perkara anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi pernikahan. Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Ahmad Mus'id Yahya Qadir saat dikonfirmasi membenarkan bahwa saat ini di Batanghari angka permintaan dispensasi pernikahan meningkat. Dirinya menjelaskan untuk fungsi dari dispensasi pernikahan sendiri sebagai dasar bagi anak yang masih di bawah umur 19 tahun yang hendak mengajukan pernikahan. Dari pengajuan dispensasi pernikahan anak di bawah umur ini memiliki berbagai macam faktor. Ada yang sifatnya sudah mendesak dan tidak bisa lagi ditunda pernikahannya. Namun jika ada anak yang memang masih berumur 12 atau 13 tahun, biasanya pengadilan agama akan melibatkan dokter agar mengetahui apakah kedua mempelai di bawah umur tersebut bisa menikah dengan faktor kesehatan atau rahi. Dianjukan oleh masyarakat di wilayah pengadilan Agama Muara Bulian ini, untuk tahun 2021 ada sebanyak 77 perkara. Kalau untuk tahun lalu berapa? Untuk tahun 2020 ada sebanyak 68 perkara, jadi ada peningkatan sekitar 9 perkara. Terima kasih telah menonton!